Seorang penjaga warung Kelontong di Kedaung, Pamulang, Tangerang Selatan ditangkap warga setelah melakukan pelecehan seksual terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Oleh warga, pelaku kemudian dibawa ke rumah ketua lingkungan guna menghindari amukan warga yang kesal dengan perbuatan pelaku. Peristiwa bermula saat korban berinisial YN 14 tahun disuruh ibunya untuk membeli gula ke warung yang dijaga oleh pelaku. Setelah memberikan gula pada korban, pelaku langsung menarik korban ke dalam warung dan menodainya. Usai melakukan perbuatan bejatnya, korban pun langsung disuruh pulang. Pelaku bahkan sempat mengancam korban untuk tidak melaporkan perbuatannya kepada keluarga. Setibanya di rumah, korban yang tidak terima perbuatan pelaku langsung menceritakan apa yang baru saja dialaminya kepada sang ibu. Mendengar hal tersebut, spontan, sang ibu dan keluarga besar korban beramai-ramai mendatangi pelaku. Warga yang mendengar peristiwa tersebut akhirnya ikut mendatangi warung dan langsung berusaha menghakimi pelaku. Beruntung pelaku segera diamankan ke rumah ketua lingkungan. Konologinya artinya dia belanja, yang bersabatan belanja ditarik ke dalam, itu dipaksa dipegang-pegang, dipeluk-peluk gitu saja. Cuma setelah itu ketahuan keluarganya ya marah. Korban juga sekitar usia 14 tahun. Oleh warga, pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Arnil Maranus dan Syabodinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.